Kita udah belajar cara ngambil nilai dimensinya, sekarang kalau teman-teman mau mengubah nilainya, kita bisa pakai property height dan width ini untuk merubah kontennya langsung. Misalnya kita tambahkan jadi 120, begitu juga dengan widthnya 120, kita lihat sekarang lebarnya bertambah. Tentu kita berusaha nge-print text yang nggak ada, jadi kita komentarin aja dulu, tapi itu tadi cara simpelnya. Nah, kalau teman-teman lupa, kita juga bisa akses CSS langsung, kita udah belajar seperti ini, jadi teman-teman boleh ganti satu-satu mulai dari border, padding, dan juga margin. Jadi nggak ada masalah lagi, seputar dimensi ini kita tahu cara ngambil nilainya dan juga cara menambahkan atau men-setting nilainya. Tentu untuk sekarang kelihatannya terlalu banyak, tapi teman-teman pelajarin pelan-pelan dan ngegabungin dengan materi-materi yang udah kita lihat sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih.